Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pada video kali ini saya akan membahas tentang Haji Pintar 2019 yang sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia Dalam ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia Oke langsung saja Anda yang belum punya bisa masuk ke Playstore Nanti bisa langsung download di Haji Pintar 2019 Langsung saja saya masuk ya Sebelum kita membahas apa saja yang ada di aplikasi ini Ada sedikit perbedaan Aplikasi yang 2019 dengan yang sekarang 2019 Mungkin ini karena aplikasi ini belum di update ya Updatean terakhir setahu saya itu tanggal 5 Juli Ini dari informasi aplikasinya Akan tetapi saya tidak akan terlalu membahas perbedaan yang 2019 dengan yang sekarang Karena kalau saya rasa juga banyak sekali perbedaannya Di antaranya yang 2018 itu ada menu pencarian Di mana ketika waktu saya ketemu dengan jamaah yang hilang atau yang bingung itu biasanya saya tinggal melihat Jam yang ada di tangan Itu sudah ada nama imbargasi sama kloternya Saya lihat melalui situ saja Kemudian saya contohkan dengan aplikasi ini Sudah ada Sudah langsung ditunjukkan Mark tabnya Tapi disini kayaknya belum ada Mudah-mudahan Pada update berikutnya ini ada ya Oke Daripada berlama-lama saya langsung saja Untuk aplikasi ini kita tidak perlu login atau daftar Tapi kalau mau login daftar tidak apa-apa Kalau saya tidak perlu login Saya langsung saja Pada menu-menu yang ditampilkan di aplikasi ini Yang saya pahami adalah Yang paling atas itu ada jam sholat Jam sholat untuk wilayah Ini wilayah Wilayah Indonesia Ini wilayah Indonesia Ini kalau melihat waktunya Apa mungkin karena sholat di Indonesia Jadi sepanjang ini Kemudian yang paling belakang itu Bisa ada ngecek untuk nomor porsi Kemudian Tahun hijriah keberangkatan Lalu Ada lagi menu yang terakhir adalah Akomodasi jamaah Tapi waktu saya cek ini Tahun cek keberangkatan Kayaknya juga Belum aktif Misalnya ini 1440 Kemudian imbargasi Katalah Surabaya Biasanya disingkat SUB Tapi saya tulis lengkap Saya kasih kloter 10 Misalnya Kemudian kita masuk Ini Kosong Terlepas dari itu Saya akan mencoba Untuk melihat Menu-menu yang ditampilkan ya Di antaranya ada Akomodasi, konsumsi, transportasi Rencana perjalanan, jadwal lontar jumroh, manas, gaji dan umproh, beta lokasi, tutorial video Dan yang lainnya Termasuk cuaca Baik yang pertama kita akan lihat Akomodasi Kita klik aja akomodasi Ini beda menunya dengan yang dulu ya Kalau dulu Untuk menu pencarian itu Kita langsung bisa Misalnya kita langsung pilih Mekah Kemudian ini gak perlu nomor sektor Ataupun yang lainnya Langsung kita lihat Embargasi Sama nomor kloter Itu sudah bisa menunjukkan Lokasi hotel Tapi kalau disini Kayaknya jamaah dituntut Tahu lokasi Lokasi Maktab Katakanlah saya lihat di Sektor 1 ya Sektor 1 Karena sektornya itu ada 11 Ini menunjukkan wilayah-wilayah Maktab di Di Mekah Saya gak membahas Madinah Karena Madinah ini Lumayan enak Hampir setiap hotel itu Berada di sekililing masjid Jadi bisa jalan Langsung jalan kaki Dari hotel ke masjid Tapi kalau Mekah Itu radius minimal Sekitar 2 kilo Ada yang 3-4 kilo Makanya menggunakan Bisolawat Oke langsung kita Lihat sektor 1 Katakanlah nomor hotelnya Berapa bebas Kita pilih yang 108 Misalnya Lalu kita cari Maka disini Akan ditunjukkan Hotel Nama hotel Kemudian kapasitasnya Dan disini Juga belum ada Menu Anunya Menu apa Mapnya juga belum ada Mudah-mudahan Di Di update Nanti juga ada Kalau udah di update Misalnya saya buatkan video lagi Lanjut Saya kembali Jadi kalau akomodasi Bisa dicek langsung aja Kalau Maktabnya dimana Yang penting Paham nomor akomodasinya dulu Biasanya sektor berapa Sektor 1 2 sampai 11 ya Lanjut kita ke konsumsi Disini juga dijelaskan Katakanlah Pilih lokasinya Kita pilih yang Mekah Zonasinya Ini juga ada Katakanlah kita pilih Zonasi Surabaya Kemudian hari Juga ada ini Misalnya hari kita Hari Kamis Pilih waktu makan Gitu Bisa Waktunya Nanti bisa dilihatkan Apakah pagi Siang atau malam Kita akan lihat paginya Ini Akan ada Menunya disini Yaitu Snack pagi Diberikan bersamaan Dengan makan malam Oke Kita lanjut Untuk transportasi Ini yang agak penting Menurut saya Kalau Transportasi Ini Ada Bis-bisnya Disitu juga ada Jadi kalau Anda di Maktabnya Misalnya Di Jamarot Bisnya Pakai nomor 4 Dulu ada Azizia Tapi sekarang Kayaknya Tidak ada Azizia Kita langsung Pakai nomor 4 Jadi yang Ada di Mahbasdin Sama Jamarot Kita langsung Pakai Bis nomor 4 Kemudian yang Disisah Yang terminal Akhirnya adalah Sip Amir Itu pakai Nomor 5 Nomor 6 Itu Sip Sip Amir Terminalnya Juga Sip Amir Kemudian Sisah 1 Ini sisah Banyak banget Karena sisah itu Lokasinya Lumayan Luas Sisah 1 2 Tinggal Nomor bisnya Juga ada Semua Biasanya Jamar Juga sudah Dikasih tau Kemudian Himbauannya Disini juga Ada Kita lihat Misalnya Dari rute Kita ada Jam-jam Operasi Ini juga Masih Mengalami Kesalahan Kalau saya Lihat Ini Karena Untuk Tahun Ini Masa Armina Itu Atau 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 Itulah Hanya Tanggal 10 Arofah Itu Kalau tidak Salah Sekitar Tanggal 10 Atau 11 Agustus Tapi Disini Masa Kedatangan 26 Juli Sampai 16 Agustus Ini Kayaknya Kalau 16 Agustus Tidak Mungkin Karena Masa Kedatangan Itu Rata-rata Berada Di Maksimal 2 Minggu Sebelum Arofah Jadi Ini Belum Bisa Dipakai Ajuan Jadi Intinya Operasinya Base Itu Sejak Jamaah Datang Sampai Jamaah Pulang Dan Tidak Beroperasinya Itu H Min 4 Arofah Dan H Plus 4 Arofah Jadi 9 Hari Base Itu Tidak Beroperasi Karena Jamaah Difokuskan Untuk Persiapan Arofah Jadi H Min 4 Itu Jamaah Sudah Dipersiapan Di Arofah Biar Tidak Keluar Dari Maktab Untuk Menghadapi Musim Haji Sampai Hari Sasrek Oke Kita lanjut Rencana Perjalanan Ini Juga Ada Keterangan Rencana Perjalanan Kemudian Jadwal Lentara Jumroh Jadwal Lentara Jumroh Ini Juga Sudah Ditentukan Pemerintah Yaitu Untuk Jumroh Akobah Tanggal 10 Julija Itu Yang Dilarang Untuk Jamaah Indonesia Itu Jam 6 Sampai Jam 10 30 Artinya Untuk Melakukan Jumroh Akobah Itu Siang Kemudian Tanggal 11 Dan 12 Justru Sebaliknya Kita Disarankan Untuk Melakukan Jumroh Pagi Oke Kita lanjut Ini ada juga Menu Manasik Ada doa-doa Manasik Haji Dan Umroh Kemudian Peta Lokasi Yang Tidak Kalah Penting Akomodasi Itu Banyak Sekali Ada Yang Mekah Secara Keseluruhan Kita Bisa Lihat Ada Petanya Kalau Kita Zoom Ini Juga Ada Ini Ini Makta Makta Yang Ada Di Mekah Saya Tidak Bahas Madinah Lagi-lagi Saya Tidak Madinah Karena Madinah Itu Lokasinya Sangat Mudah Oke Ini Mektap Mektap Nya Kemudian Kalau Kita Kita Wilayah Angkutan Solawat Ini Untuk Jamaah Haji Terminalnya Ada Tiga Yaitu Terminal Ajiat Terminal Bab Ali Kemudian Sip Amir Terminal Jiat Untuk Jamaah Yang Mektap Ada Di Misvalah Sama Re Bahas Kemudian Bab Ali Itu Yang Mektap Ada Di Mahbas Jin Ataupun Jamarot Kemudian Yang Terminal Sip Amir Itu Jamaah Yang Mektap Di Jarwal Kemudian Sisah Rodoh Ini Ya Itu Bisa Dilihat Anda Bisa Melihat Melihat Disini Ini Sudah Ada Petanya Semua Ini Kemudian Ada Halter Di Mahbas Angkutan Untuk Jamaah Yang Ingin Ke Jamarot Sebelum Waktu Malang Jumrah Misalnya Pengen Melihat Jamarot Langsung Aja Nanti Naiknya Di Terminal Terminal Bab Ali Yang Lokasinya Berada Di Luar Sofa Dan Marwah Dari Marwah Itu Luruh Saja Menyisiri Menyisiri Gunung Jabalab Kubis Nanti Disitu Akan Ada Terminal Bab Ali Tinggal Naik Bersaja Warnanya Merah Kemudian Turun Aja Di Terminal Transik Jamarot Kemudian Ketika Anda Sudah Keluar Dari Terminal Transik Jamarot Bisa Lihat Di Sekeliling Itu Ada Bangunan Yang Sangat Megah Itulah Jamarot Nanti Bisa Masuk Dengan Catatan Sebelum H Min 5 Arofah Oke Itu Tentang Kita Lokasi Kemudian Tutorial Video Ini Juga Ada Baik Video Tentang Akomodasi Konsumsi Sama Transportasi Bisa Dilihat Kemudian Ini Kalau Ternyepan Bahasa Anda Bisa Membuat Bahasa Ini Misalnya Saya Mau Saya Minta Minum Katakanlah Disitu Anda Bisa Terjemahkan Melalui Bahasa Arab Anak Asyaf Oke Kemudian Kumpulan Doa Ini Juga Ada Doa Masuk Kota Mekah Masjid Haram Dan Yang Lain Bisa Dilihat Layanan Jamaah Bisa Telepon SMS Whatsapp Cuman Ini Banyak Yang Masih Belum Aktif Mudah Mudah Di Di Aplikasi Berikutnya Yang Sudah Di Update Bisa Aktif Kemudian Cuaca Ini Juga Akan Memunculkan Cuaca Di Mekah Bisa Anda Lihat Yang Di Madinah Nah Ini Cuacanya Juga Ada Kemudian Jendah Oke Itu Beberapa Yang Bisa Saya Baca Dari Aplikasi Tutorial Ini Disitu Juga Ada Menu Menu Tentang Beritanya Mudah Mudah Bermanfaat Jika Dirasa Ini Penting Dan Perlu Dipahami Mudah Mudahan Bisa Membantu Untuk Jamaah Yang Untuk Memahami Aplikasi Ini Jika Dirasa Vlog Ini Penting Kami Tunggu Untuk Bantuannya Biar Bisa Semakin Banyak Yang Tahu Untuk Subscribe Like Dan Comment Serta Disebarkan Ke Teman-temannya Untuk Video yang Lainnya Saya Kasih Nomor Telefon Dengan Harapan Biar Mudahkan Komunikasi Atau Bertanya-tanya Tentang Seputar Mekah Insyaallah Selama Saya Tahu Akan Saya Jawab Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Ada kurang lebihnya Mohon maaf Bila itafikun Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih